Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Krida Info Krida Info Get point yuk Yang selalu memberikan informasi yang menarik dan tentu saja bermanfaat buat anda teman Dan kali ini saya sedang di perjalanan Untuk menuju ke daerah Cikalong Dan hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 teman Kembali saya akan meliput mengenai kereta cepat Jakarta-Banung Ini dia teman Pilar-pilar di kilometer 126 sudah berjejer Oke teman Saya kesana teman Saya mau ke Cikalong Weta Saya akan mengunjungi Tunnel 8 teman Tunnel 8 itu adalah terowongan ke-8 Yang awalnya dari dekat stasiun wal ini Kemudian ujungnya Ujungnya itu adalah Di daerah yang akan saya kunjungin gitu Jadi saya lagi di jalan teman Lihat tuh Nah ini dia Dan saya akan juga meliput mengenai Terowongan-terowongan ini teman Terowongan sepanjang Dari Halim sampai ke Tegal Luar Dan saya akan meliput mengenai terowongan 8 Dan saya bisa memperlihatkan disini teman Ini ada terowongan 11 Oke sebentar Saya pindahin dulu ke kamera depan Oke teman Kembali lagi dengan Kerida Info Dan ini dia teman Ini di kilometer 125 800 Ini dia Ini di daerah Cimahi teman Dan saya akan memperlihatkan disini juga ada terowongan Terowongan 11 di Gunung Boong teman Di Gunung Boong teman-teman bisa lihat Disana ada Nah ini dia teman Ini dia terowongannya Terlihat jelas disini Ini adalah terowongan 11 teman Nah itu dia Dan saya akan mengunjungi ke terowongan 8 teman Oke teman Jumlah terowongan dari Halim sampai ke Tegal Luar itu ada 13 teman Seperti yang saya perlihatkan tadi ada terowongan di Gunung Boong Cimahi Yaitu terowongan 11 Akan tetapi saya belum mendapatkan informasi Ataupun meliput mengenai terowongan 12 dan 13 Di Cikalung ini saya akan ngobrol juga sama orang Wika PT Wika salah satu kontraktor daripada pembangunan kekacepat Jakarta-Bandung ini Apakah beliau tahu enggak gitu Ya karena rekan saya ini Kebetulan mengerjakan di seksi 3 Yaitu antara Plaret Dengan Gado Bangkong Nah Gado Bangkong ini Sebentar saya juga akan meliput disini Ini salah satunya adalah di Gado Bangkong Bisa terlihat di jalan tol ini teman Bahwa Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Dibagi 3 seksi teman Seksi 1 dari Halim sampai Karawang Seksi 2 Oke teman Saya akan perlihatkan disini Ada proyek juga yang terlihat di Tol pada lenyi ini Yang seperti saya bilang tadi bahwa Ini dia ujung daripada Pekerjaan dari seksi 3 Yaitu di Gado Bangkong Cimahi Oke nanti akan coba saya berhenti Akan saya perlihatkan seperti apa Yang jelas Ini dia teman Ini kita lagi di tol pada lenyi Kemudian akan masuk ke Tol Purbaluni Sambungannya teman Untuk Menuju ke Tol Cikampek Melalui Purwakarta Nah ini dia Jadi Bisa teman-teman lihat Nah ini sebelah kanan Sebentar lagi akan terlihat Proyek kereta cepat Yang terlihat di Tol pada lenyi ini Ada pekerjaan Dimana pekerjaan ini Menyebrang Daripada larang Ya Daripada larang Disananya Disananya Dari stasiun Stasiun pada larang Kemudian kesini Ini dia pada larang teman Nah ini dia Disini bisa lihat teman Ada proyek Yang nanti akan menyebrang Daripada larang ke Cimahi Di Gado Bangkong ini Coba saya akan Coba turun ya Untuk memperlihatkan Seperti apakah Progres hari ini Hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 Ini dia teman Ini terlihat Nah ini dia Pilar-pilarnya Di samping-sampingnya Di Ini dia Pekerjaannya Nah ini nanti akan Nyebrang dari sini teman Oke Saya akan berhenti Saya akan coba berhenti Untuk Melihat Di pekerjaan ini teman Oke teman Saya sekarang berada Di pinggir jalan to Dan ini saya memperlihatkan Ini dia Di daerah Gado Bangkong Cimahi Terlihat teman Pilar-pilar Disitu teman Ya Berderet Pilar-pilar Berderet Pilar-pilar Termasuk Pilar yang Double 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 pilar Kemudian ini akan Menyebrang ke sini teman Menyebrang ke sini Ini dia Ini ada di Pada larang Wow Gede sekali Besar sekali teman Ini dia Ini dia teman Proyeknya yang menyebrang Dari Pada larang Ke arah Gado Bangkong Cimahi Bisa saya gambarkan Lihatkan disini Ini dia teman Ini dia Coba saya cari Angle yang Bagus teman Oh ini dia teman Ini dia teman Ini dia Proyeknya Lihat teman Ini dari Pada larang sana Ya Dari stasiun Pada larang Kesini Ini dia teman Oh nanti Menyebrang kesini teman Menyebrang kesini Jadi elevated Elevated teman Jadi melayang Kesini Ke Gado Bangkong Oke Yang tipu elevated ini Totalnya dari Halim Ke Tegak luar Totalnya adalah Ada 80,6 km Teman Atau 56% nya Dari 142,3 km Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Jadi itu saya kira Yang perlu saya sampaikan Di area ini Bahwa ini adalah Elevated Melayang Bahkan ada yang Menyebrang jalan tol ini Sehingga Bisa kita Informasikan Bahwa Memang Dari Sekian Lajur Yang terbanyak Adalah Elevated Atau melayang Baik itu berupa jembatan Maupun yang seperti ini 80,6 km Atau 56% Dari total 142,3 km Jakarta Bandung Oke teman Ikuti terus Perjalanan saya Ke arah Cikalongwetan Check it out Oke teman Saya keluar tol Dan saya Keluar tol Cikamuning teman Tidak jauh dari pintu tol Cikamuning ini Hanya Kurang lebih 100 meter Ini sudah ada Penampakan juga teman Penampakan Proyek kereta cepat Kita berada di DK105 105 teman Artinya 105 dari Jakarta Berada di sini Ini dia teman DK105 Ya Artinya 105 km Berada di sini Dari Jakarta Ya Saya akan Perlihatkan Di sini Sudah Berdiri Pilar-pilarnya Ya Tetapi Hanya Beberapa saja Teman Karena Di sebelah Sananya Bukan Elevated lagi Ya Kalau di sini Elevated Sudah jelas Ya Sebentar Saya akan Turun dulu Coba akan Saya perlihatkan Ini dia teman Bahwa Ini adalah Salah satu Proyek yang berada di Daerah Cikamuning Dekat pada Larang teman Masih Kecamatan pada Larang Nah ini dia teman Ini Ya Nyebrang juga Jalan ini Nanti Menyebrang Menyebrang Jalan sini Ya Ini baru Bikin Rangka-rangkanya Tetapi Di sana Sudah terlihat Sudah terbentuk Teman Sudah terbentuk Pilarnya Nah tinggal Mungkin Tinggal Oh sudah Sudah dicor Sudah dicor Cuma Stegernya Belum dilepas Oke Coba Akan saya Buka Akan saya Turun Ini teman Ini dia Ya Proyek Rental cepat Yang berada di Cikamuning Ini dia Ini Atasnya itu Disebutnya Cutting Jadi Bukit tinggi Bukit yang cukup Tinggi Itu nanti Dipapas Kemudian jadi Landed Di sana Ya Itu disebutnya Cutting Tipe Cutting Ini dia Teman Saya akan Saya gambarkan Di sini Proyek Kereta cepat Yang berada Di Cikamuning Oke teman Ikuti terus Perjalanan saya Menuju ke Cikalong Untuk Melihat Ujung Daripada Tunnel 8 Check it out Halo teman Saya sekarang Berada di Jalan Provinsi Ya Bandung Berwakarta Dan saya Juga menemukan Proyek Kereta cepat Jakarta Bandung ini Di daerah Kampung Camara Teman Ini dia Akan terlihat Ini dia Pilar-pilar Di sini Nah ini dia Satu Dua Tiga Empat Ini dia teman Ini dia Lokasinya Yang sudah Bisa terlihat Di sini teman Ini dia Begitu Besar Begitu Besar Teman Ini menyebrang Ke sini teman Menyebrang Ke sini Ini proyeknya Lagi dikerjakan Ya Jadi Kemali lagi Menyebrangi Jalan Di sini Jalan ini Jalan provinsi Teman Bandung Purwakarta Bandung Purwakarta Menggunakan Jalan konvensional Jalan Existing Jalan Ramah Jadi ini dia Teman Di Kampung Camara Cikalau Oke teman Saya akan Terus melakukan Perjalanan Check it out Itu ada orang Cina Halo teman Saya berada Di lokasi Ini Di Cikalau Dan ini Saya akan Memperlihatkan Inilah Ada Trawongan Di sana Ini dia teman Ini Trawongan Sembilan Jadi Trawongan Ini Kurang Lebih 300 Meter Sedangkan Ini juga Nanti akan Ada Trawongan Juga Di sini Teman Itu setelah Adanya Pilar Itu Ya Elevated Ini masuk Ke Trawongan Trawongan Di sebelah Sini Teman Ini Ujung Daripada Trawongan 8 Yang ada Di wall Ini Jadi Pak Kalau Trawongan 8 Berapa Panjangnya Pak Trawongan 8 Sampai 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 Kurang lebih 1 kilo Lebih panjang Dibanding Sampai Oh Ini Dk 99 Sini Oke teman Jadi 2 kilo Di sana 97 97 97 Di sana Lokasi Bapak Tanah Bapak 97 97 Ya 100 Nah Sampai Kedah 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 Ya Hampir 2 kilo 2 kilo Oke teman Jadi Jadi Tunnel 8 Ini Trawongan 8 Ini Dari wall ini Sampai sini Kurang lebih 2 kilo Teman Karena Karena di wall ini Yang Tunnel 8 Itu Di Dk 97 97 Plus berapa Gitu ya Nah Sedangkan Disini Dk 99 Teman Jadi Jadi Kalau Dihitung Ini Berarti Kurang lebih Tunnel 8 Ini 2 kilo Teman 2 kilometer Ya Ujungnya Ujung awalnya Berarti Berada di Wall ini Dekat Stasiun Wall ini Kurang lebih 200 meter Dari stasiun Wall ini Itu awalnya Kemudian Ujungnya Ada disini Ujungnya Disini Ini di Dk 99 Teman Ya Jadi Kemudian Ini Masuk Lagi Terowongan Kesana Terowongan Ini Tunnel 9 Teman Tunnel 9 Ini Panjangnya Kurang lebih 300 meter Teman Harusnya Mungkin Bisa Dibikin Cutting Tetapi Ini Tanahnya Tanah Milik Orang Lain Teman Yang Ini Tanahnya Milik Orang Lain Ini Tanahnya Milik Orang Lain Jadi Terpaksa Hanya Terpaksa Dibikin Terowongan Walaupun Sebetulnya Itu bisa Dibikin Cutting Hanya Memangkas Atasnya Kemudian Jadi Lain Tetapi Tidak Tetap Dibikin Tano Dibikin Terowongan Sehingga Ya Seperti itu Atasnya Sedikit Sekali Teman Itu Bisa Dilalui Oleh Penduduk Disitu Ya Inilah Proyek Yang Berada Di DK 99 Ini Teman Yang Tadi Saya Ingin Tunjukkan Dan Memang Ini Adalah Di Bawah Ini Tanel Kemudian Itu Saya Akan Perlihatkan Nanti Disana Ada Pemindahan Sementara Untuk Jalan Raya Karena Untuk Mengingat Daripada Pengeboran Ini Diperlukan Ketahanan Kestabilan Daripada Tanah Sehingga Dialihkan Dulu Karena Dari Walini Sudah Sampai Dekat Sini Sudah Dekat Ke Arah Disini Jadi Mulanya Dari Walini Sana Untuk Mengebornya Kemudian Nanti Ujungnya Disini Tetapi Sudah Dari Walini Sudah Dekat Dekat Sini Sehingga Sekarang Sudah Ada Pemindahan Jalan 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 Provinsi Sementara Setelah Selesai Nanti Pengeboran Itu Akan Dikemalikan Lagi Kalau Tidak Mungkin Jadi Dua Lajur Yang Jelas Nanti Akan Saya Lihatkan Seperti Apa Jalan Alternatif Atau Jalan Pengganti Sementara Untuk Jalan Provinsi Itu Oke Teman Nanti Saya Akan Tunjukin Di Sana Jangan Kemana Mana Tetap Di Kerida Info Check It Out Halo Teman Inilah Jalan Yang Dibikin Oleh Pentraktor Daripada Reta Cepat Untuk Sementara Ini Jalan Provinsinya Akan Dipindahkan Dulu Ke Sini Teman Ini Jalan Baru Jalan Yang Dibangun Karena Jalan Ini Sementara Akan Dikosongkan Dulu Karena Untuk Kestabilan Tanah Di Bawah Sini Itu Ada Terowongan Nantinya Dan Akan Dibor Dari Arah Sana Arah Sana Dari Walini Kemudian Masuk Kesini Teman Ini Dia Ini Ini Teman Seperti Inilah Ya Jadi 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 Ini Disini Oh Ini Jalan Baru Oke Jadi Dibawah Sini Nantinya Ada Terowongan Sambungan Dari Walini Ujungnya Di Sebelah Sini Ini Kurang Lebih 2 Kilometer Teman Panjangnya Dari Dekas 97 Ke 99 Ujung Daripada Terowongannya Sudah ada Disini Terowongannya Disini Ujungnya Ya Dilihat Disini Ini dia Terowongan Teman Ya Terowongan Yang kemudian Nanti Nyambung Ke Pilar Pilar Itu Teman Itu Pilar Pilar Yang lagi Dibangun Nanti Nyambung Ke situ Dan Ini Akan Jadi Viewnya Sangat Indah Sekali Teman Terindah Mungkin Sepanjang Jalur Karena Melewati Gunung Bisa Teman Teman Lihat Disana Gunung Gunung Ya Sangat Indah Sekali Sangat Indah Jadi Jangan Lewatkan Nanti Kalau Misalnya Naik Mencoba Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Jangan Lupa Untuk Melihat Lokasi Disini Oke Teman Saya kira Saya sudah Cukup Untuk Menginformasikan Mengenai Terowongan 8 dan 9 Di Cikalong Ini Mudah 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 Informasinya Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Teman Salam Dari Bandung Tepat Tepat 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton selamat menikmati